Jembatan tersebut terletak di desa Kutorojo, kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan kondisi rusak parah. Rusaknya jembatan yang menghubungkan dari Nganjuk menuju Bojonegoro itu diduga akibat dampak lalu-alang truk muatan material pada proyek nasional Waduk Semantok yang ada di desa Sambikrep, kecamatan Rejoso yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi jembatan rusak di bagian sisi utara dengan keretakan sekitar 25 hingga 30 meter, serta sebagian jembatan juga mulai ambles. Tak hanya itu, pelengsengan di sisi timur jembatan Amrol dengan panjang sekitar 100 meter. Ada program bentungan semantok yang mendatangkan material dengan angkutan yang besar-besar, terbesar-besar. Akhirnya efek dari akibat terbesar itu, jembatan kita menjadi besar. Pada bulan April tahun 2021, kita lihat, retaan-retaan itu sampai ke timur jalan sana. Jadi sampai di jalan-jalan warga. Yang saya, apa ini, yaitu jalan itu. Jalan itu adalah cuma satu akses. Satu akses masuk ke RW01, desa Kutorjo, kecamatan Barbaru. Sementara salah satu warga, pria utama mengaku resah dengan kerusakan pelengsengan jembatan tersebut. Sebab jarak kerusakan dengan rumahnya hanya sekitar 3 meter saja. Warga berharap agar cepat dibenahi oleh pemerintah, sebab sekitar 10 rumah yang terdampak terancam ikut longsar. Sangat, Pak. Kena dampaknya, Pak? Kena, Pak. Ada jaraknya berapa meter, Pak, kira-kira ini, Pak? Sekitar kurang lebih 3 meter. Dari rumah? Dari depak, dari rumah. Rumah ke kerusakan pelengsengan. Pak merasa khawatir nggak, Pak, dengan rusaknya itu, Pak? Sangat khawatir, Pak. Khawatirnya kena, Pak? Ya, nanti kalau diteruskan yang dampaknya bisa, rumahnya bisa rusak, Pak. Rusak, longsar juga. Longsar.